Sakit keras, ayah Lesti Kejora minta Rizky Bilar cepat nikahi anaknya. Belakangan ini ayah dari penyanyi dangdut Lesti Kejora, endang muliana tengah menjadi perhatian publik. Hal ini terjadi karena endang disebut tengah memiliki penyakit yang akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya, ayah Lesti sempat heboh karena dituding menghalagi asmara Rizky Bilar dengan anaknya. Namun kini endang tampak menegaskan jika semuanya baik-baik saja. Hal ini diungkapkannya dalam tayangan gosip di televisi. Mungkin mereka enggak tahu yang sesungguhnya, tahunya kan di layar, di belakang enggak tahu hubungan saya sama Bilar seperti apa. Yang ngapain juga dibikin ribu. Yang awal mah saya bapanya sampai menjaga anak saya sampai halal. Ya netizen mendukung. Ya oke, bujar endang. Tak hanya itu, ayah Lesti Kejora ini pun juga mengaku dirinya sudah mempersilahkan pemain sinetron topeng kaca itu untuk menikahi anaknya jika memang sudah siap. Bahkan endang pun terlihat memberikan pesan-pesan untuk Rizky Bilar. Silahkan aja, saya kan cuma mendukung. Mau melamar sekarang silahkan. Tidak usah menunggu tahun depan. Kalau mereka udah siap ya silahkan. Saya enggak ada target menantu idaman. Yang penting bisa membimbing anak saya. Dari yang enggak baik jadi lebih baik, terang ayah Lesti. Belum lama ini kakak dari Lesti Beni Mulyana menyebut jika penyakit sang ayah sudah menjalar hampir ke seluruh tubuh endang. Di sisi lain, Rizky Bilar juga sempat memberi dukungan untuk kesembuhan ayah Lesti. Bapak kemarin mau dioperasi, mungkin karena resiko penyakitnya lumayan. Karena sudah menjalar, tapi sayang gak bisa nyebutin, tapi mungkin bakal bisa operasi kalau benar-benar ikhlas semua. Sudah setahun mikirnya, untuk saat ini Bapak lebih banyak istirahat, terang Beni. Dede sempat cerita soal ada penyakit Bapak yang harus segera dioperasi. Semoga Bapak segera sebut penyakitnya bisa diangkat, tanda Srisky Bilar. Terima kasih sudah menonton!